selamat datang di kelas miss lulu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan amin now we are discussed about chapter 3 let's dance kicir-kicir before I explain about the material I want to tell you about the goals in the end of the lessons the students are able to first understand the expression let's and let us second express ideas using let's and let us third dance to kicir-kicir song jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang pertama setelah mempelajari ini siswa dapat memahami tentang ekspresi dari let's and let us yang kedua siswa dapat memahami atau mengekspresikan ide menggunakan let's and let us yang ketiga siswa dapat mengetahui tarian kicir-kicir menggunakan lagu kicir-kicir jadi ini adalah materi yang harus kita pelajari now listen and repeat dengarkan dan ulangi I have 10 sentence so you at home listen and repeat jadi mister lo punya 10 kalimat kalian dengarkan lalu diulangi di rumah ya jadi kalian harus mengikuti cara membacanya seperti apa number one let's sweep the floor let's sweep the floor number two let us lift up your arms let us lift up your arms number three let's pick up the truss on the yard let's pick up the truss on the yard number four let us watch the new movie let us watch the new movie number five let us have drink let us have drink number six let's dance together let's dance together number seven let's move to the left let's move to the left number eight let's move back and forward let's move back and forward number nine let's shake our body let's shake our body and the last let's study now let's study now sekarang kita artikan ke dalam bahasa Indonesia yang pertama let's sweep the floor yang artinya mari menyapu lantai yang kedua let us lift up your arms mari kita angkat tangan yang ketiga let's pick up the truss on the yard ayo ambil sampah di halaman yang keempat let us watch the new movie ayo kita menonton film baru yang kelima let us have drink ayo kita minum yang keenam let's dance together mari kita menari bersama yang ketujuh let's move to the left mari pindah ke kiri yang kedelapan let's move back and forward ayo bergerak maju dan mundur yang kesembilan let's shake our body mari kita goyangkan badan yang terakhir let's study now ayo belajar sekarang nah dari sini kalian sudah bisa mengetahui apa artinya let's and let us let's and let us artinya adalah sebuah ajakan ayo atau mari kita atau mari jadi let us itu singkatan dari let's oke next let's and let us definition let's and let us are used for the same meaning let's do something is close meaning to we should do something let's and let us memiliki arti yang sama yaitu mari dan mari kita mari untuk melakukan sesuatu atau lebih tepatnya kita harus melakukan sesuatu first let us is word use for requesting like let us do something means requesting to allow us do something let us adalah kata untuk meminta atau meminta kita untuk mengizinkan melakukan sesuatu second let's is word use for proposing like let's play means proposing people to play let's artinya lebih mengajak seperti ayo contohnya let's play yang artinya ayo bermain example of sentence let's ride bicycle yang artinya ayo bersepeda let us clean the classroom mari kita bersihkan kelas let's dance kicir-kicir ayo menari kicir-kicir next i have a little story about kicir-kicir now i want to tell you the story every year this song is always sung at the jakarta city anniversary even by the capital artist kicir-kicir song actually emerged from the pantun tradition of the archipelago especially the influence of malay rhyme and poetry this can be seen from the lyrics of this song that are bound by rhymes the number of syllables and the lyrics exactly like rhymes and poetry now i want to tell you the story in indonesia language jadi setiap tahun lagu ini selalu dibawakan pada acara hud jakota jakarta oleh artis ibu kota nyanyian kicir-kicir sebenarnya muncul dari tradisi pantun nusantara terutama pada pengaruh pantun dan puisi melayu hal ini terlihat dari syair-syair lagu ini yang diikat oleh pantun jumlah suku kata dan syair persis seperti sajak dan puisi jadi lagu kicir-kicir ini sebenarnya dari pantun yang dijadikan sebuah lagu paham ya about the little story about kicir-kicir now i want to give you about the traditional dance using kicir-kicir song jadi misu lu akan menampilkan sebuah tarian yang menggunakan lagu kicir-kicir yuk kita tonton tariannya setelah menonton video tarian yang menggunakan lagu kicir-kicir sekarang misalkan memberikan exercise match the sentence with the meaning cocokkan kalimat dengan artinya jadi mis akan memberikan kalimat tentang bahasa inggris kemudian kalian cocokkan dengan artinya number one until number ten and the next choose the suitable answer yaitu tugasnya pilih jawaban yang sesuai dengan jawaban yang di sebelahnya oke sampai disini materi hari ini see you next week bye-bye